Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, hingga kini masih terus menjadi perhatian. Selain terkenal sebagai pusat grosir terbesar se-Asia Tenggara, kawasan Tanah Abang juga terkenal semerawut. Selain karena banyaknya pedagang kaki lima, banyak angkutan kota yang berhenti sembarangan. Dan berikut liputan reporter Dipo Nurpahakia dan juru kamera Roki Okta. Menjelang satu bulan kepemimpinan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anis Rashid Baswedan dan juga Sandiaga Salaudin Uno, sejumlah permasalahan di buku kota masih terus nampak. Salah satunya ialah terkait dengan kesemarautan yang terjadi di kawasan Tanah Abang sampai dengan hari ini dan diprediksi. Pada jam-jam sibuk ini akan semakin parah. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Sandiaga Salaudin Uno, menyatakan setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan terkait dengan kesemarautan yang terjadi di kawasan Tanah Abang. Yang pertama ialah terkait dengan pembangunan. Yang kedua ialah terkait dengan banyaknya mobilitas masyarakat yang menggunakan kawasan Tanah Abang. Dan yang ketiga ialah terkait dengan banyaknya kendaraan umum yang berhenti di pinggir jalan sehingga mengakibatkan kemacetan sementara. Menurut Sandiaga Salaudin Uno, pedagang Kaki Lima yang berjualan di sepanjang jalan trotoar, ini mereka tidak memiliki pilihan lain dikandakan harus menyambung hidup mereka dan keadaan ataupun keberadaan mereka pun dibutuhkan oleh masyarakat yang mengakses Jalan Jati Baru Raya ataupun di kawasan Tanah Abang. Setidaknya ada tiga prinsip yang diusung oleh pihak dari Pemprov DKI Jakarta. Yang pertama ialah tentunya memuliakan pejalan kaki. Yang kedua ialah mendidik para pedagang Kaki Lima. Dan yang ketiga ialah terkait dengan penataan dan juga penertiban transportasi umum dan juga trotoar tentunya untuk dapat diberfungsikan sebagaimana mestinya oleh masyarakat. Sampai dengan saat ini pun, Satpol PP dan juga beberapa petugas lainnya ini masih terus mengamankan kawasan Tanah Abang tentunya untuk menertibkan kawasan ini. Dan kita pun masih harus menunggu solusi-solusi kreatif lain apa yang akan dicanangkan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta tentunya untuk memutus tali keberlangsungan Tanah Abang yang dikenal semeraut oleh masyarakat ibu kota. Dari Jakarta, Diponur Bahagia, Roky Okta, AINews, ngaporkan.